Intro Semua bermula dari kemunculan akun X dengan username Adnot Chancery yang mengaku keluarganya dihancurkan oleh ibu dari Rafi Ahmad yakni Ami Kanita Aksi boycott terhadap keluarga Rafi pun dikumandangkan akun tersebut Intro Intro Menjadi salah satu keluarga paling terkenal di jagad hiburan tanah air tidak heran jika keluarga Rafi Ahmad selalu menjadi sorotan Ya, dibalik kesuksesan Rafi di dunia entertain serta geliat bisnisnya menggurita begitu cepat Warna-warni kehidupan keluarga besar Rafi juga kerap dikuliti netizen Dan inilah keluarga Rafi kembali diguncang isu tak sedap Mulai dari Mama Ami yang kini dikabarkan jadi orang ketiga Nisa yang pernikahannya di ujung tanduk hingga Shanaz yang sempat disebut sebagai orang ketiga Intro Mama Ami dikabarkan jadi orang ketiga Nah, akun ini beberkan sederet luka yang dialaminya Tidak ada angin, tidak ada hujan Keluarga Rafi Ahmad kembali jadi perbincangan di sosial media Terbaru menyesal sosok sang ibunda Ami Kanita yang dituding menjadi orang ketiga Tidak ada asap jika tidak ada api Semua bermula dari kemunculan akun X dengan username Ad Not Chan Cherry Yang mengaku keluarganya dihancurkan oleh ibu dari Rafi Ahmad yakni Ami Kanita Aksi boykot terhadap keluarga Rafi pun dikumandangkan akun tersebut Akun tersebut juga mengungkap betapa hancur hatinya saat dirinya yang masih berusia 8 atau 9 tahun menemukan chat dari Ami Kanita untuk sang ayah yang saat itu tengah berulang tahun Karenanya, pemilik akun tersebut mengaku sampai kapanpun dirinya tidak akan pernah memaafkan hal tersebut Sayangnya, Rafi Ahmad memilih kabur saat awak media kemarin hendak mengonfirmasi berbagai masalah yang kini tengah menyasarnya dan juga keluarganya Sebentar, saya tak perlu Halo, benar Jadi nanti kita ke Bangka Jam 8 ya Bang Ya, ya, ya Habis soal-soal kita pulang ya Siap Melihat ramainya pemberitaan yang menyeret namanya Mama Ami sempat mengunggah postingan quote serta membagikan ulang kutipan pijak melalui story-nya Dan ini doaku hanya satu Ya Allah, tolong jadikan aku sebagai perangkara rezeki untuk orang-orang yang aku sayang sebab sakit sekali rasanya ketika mereka membutuhkan sesuatu tapi aku tidak bisa memberinya Tulis Mama Ami Sayangnya, saat tim silet mendatangi rumah Mama Ami semalam untuk melakukan konfirmasi Mama Ami dikabarkan tengah tidak berada di rumah Kalau memang itu kejadian sih sangat disayangkan Tapi semoga aja sih Saya sebagai Saya tahu Mama Ami juga Sebagai saya Keluarga masyarakat Indonesia Semoga aja itu semua tidak terjadi Berita-berita yang Waktu itu tidak terjadi Kepada Mama Ami Saya tahu backgroundnya mereka juga Dia adalah single parent Yang memang punya tiga anak Yang memang pasti membesarkan anaknya Jadi menurut saya Dia seorang yang hebat sih Untuk membesarkan tiga orang anak Terlepas dari tudingan sebagai orang ketiga Ami Kanita yang kini berusia 60 tahun Diketahui sudah menjadi single parent selama 18 tahun Pasca sang suami Munawar Ahmad meninggal dunia pada tahun 2006 Sepeninggal sang suami Pemilik nama lengkap Ami Rahmi Watikanita ini Harus berjuang menjadi single parent Guna membesarkan ketiga buah hatinya Rafi, Nisha, dan Shanaz Hebatnya Kerja keras Mama Ami mampu mengantarkan ketiga anaknya Terutama sisulung Rafi Ahmad Sukses di dunia entertain dan juga bisnis Lantas, apa yang dirasakan Mama Ami menjadi ibu dari seorang Rafi Ahmad? Dan apapun pendapat Mama Ami terkait keberadaan para haters Yang kerap menyerang dia dan juga keluarganya? Rafi itu kalau apapun buat saya sebagai ibunya Ya tetap Rafi Ahmad buat saya Buat kebanggaan saya Ya apapun itu Karena apapun dia sangat bertanggung jawab Saya lihat kepada istri dan anak-anaknya Apapun di luar sana omongan seperti apa tetap Tapi yang saya lihat adalah Rafi anak yang bertanggung jawab Kepada istri dan anak-anaknya Dan dia juga mencintai ibunya dan adik-adiknya Tua raganya gak apa-apa Tapi jiwanya benar-benar Mama tetap muda Tetap bisa nemenin kita Kita juga masih tetap bisa nemenin Mama Dan seolah tak mau ambil pusing dengan kabar tak sedap yang kini menyasarnya Mama Ami yang kini memiliki delapan orang cucu Terlihat lebih memilih bermain dengan cucu-cucunya Termasuk menjenguk Zain dan Zunaira anak kembar dari Shanas Tapi Alhamdulillah masih bisa setiap hari berkumpul sama cucu Itu yang membuat saya bahagia Bisa ketemu setiap hari sama anak-anak Karena kita hidup bersama Itu yang kadang saya berpikir kok Allah betul-betul gitu Memberikan saya rejeki yang luar biasa Bukan hanya Mama Ami yang tengah diterpai suta sedap Rumah tangga Nisya kini tengah di ujung tanduk Selain Mama Ami yang tiba-tiba menjadi sorotan Lantaran dituding sebagai orang ketiga Sosok sang putri Nisya Ahmad Justru sudah lebih dulu menjadi sorotan Lantaran rumah tangga Nisya dan Andika Rosadi Yang selama 15 tahun terlihat adem ayem Dan telah dikaruniai tiga orang anak Tiba-tiba saja terancam kandas di tengah jalan Setelah Nisya menggugat cerai sang suami Di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada bulan Mei lalu Sebelumnya pada tahun 2022 Nisya juga sudah sempat melayangkan gugatan yang sama Namun kemudian dibatalkan Lantas apa alasan Nisya kembali menggugat cerai sang suami Dan seperti apa pula tanggapan Andika Rosadi atas gugatan cerai yang kembali dilayangkan sang istri Karena ini ada lanjut berarti gagal Terus penggut juga mengajukan bahwa Dia minta agar dikabulkan gugatannya untuk pisah Sudah itu aja Nanti kita sampaikan aja ke depannya seperti apa Pokoknya dalam proses sudah itu aja Karena ini kan sifatnya tertutup untuk umumnya Jadi gak bisa kasih informasi apapun Perselisihan ya namanya rumah tangga pasti ada aja Ya mudah-mudahan gak ada deh Gak usah gak akan muncul mudah-mudahan gak muncul gitu Iya lah kalau orang tua mah pokoknya sedih dan gak mau Kejangannya, nasehatnya Ya semoga semuanya apa ya Percidangannya gak jadi Ya pokoknya yang terbaik lah buat mereka Meski sudah di ujung tanduk Namun Andika berharap hubungan serta rumah tangganya dengan Nisha Bisa diselamatkan dan mereka rujuk kembali Namun harapan Andika itu ibarat jauh panggang dari api Nantaran sang istri justru kekeh untuk bercerai dari Andika Yang menikahinya pada tahun 2009 Meski begitu hingga saat ini keduanya masih tinggal satu atap Meski tidur dalam kamar dan rancang yang berbeda Lantas benarkah Nisha memang sudah menutup rapat-rapat pintu damai dan rujuk untuk sang suami Dan seperti apa pula Pengakuan dosa Andika Rosadi Yang ternyata selama ini kerap berbohong terhadap Nisha Ya khawatir aja kayak misalnya kalau misalnya aku Oh ngambil keputusan ini bener gak ya Takut salah Takut salah gitu nanti Orangnya sakit hati gak ya Atau nanti aku nyesel gak ya Kayak gitu-gitulah pokoknya banyak khawatirnya gitu Lebih jahat Bodo amat orang mau jungkir Udah siap ditinggalin Siap gak siap Siap gak siap Kalau aku ambil salah ambil keputusan Takutnya ada impactnya kan buat orang-orang di sekitar aku Yang mungkin jadinya mereka jadi sedih atau apa Atau kecewa atau marah atau gimana gitu Atau happy juga kan misalnya Tapi gak mungkin sih kalau salah ambil keputusan Tapi bisa jadi Satu diantaranya Saya tukang bohong gitu ajalah laki-laki Saya tukang bohong gitu ajalah laki-laki Banyak lah kalau cek cek mah Ada aja Ya hal-hal kecil itu Soal anak-anak atau Enggak 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 Sudah tidak satu ranjang Tapi saya berusaha untuk Bikin nyaman Supaya bisa seranjang-renjang Jadi jalan kemulikan Enggak Jalan banget Shanas yang sempat jadi orang ketiga Dan kini rumah tangganya kembali adem ayam Tak hanya Mama Ami dan Nisha Sosok adik bungsu Raffi Ahmad Shanas Shadika Juga sempat menjadi sorotan tajam Setelah asmara terlarangnya Bersama aktor Randy Kejarnet Dibongkar oleh istri Randy Lady Nayuan Lady pun sempat berbagi cerita Terkait pengkhianatan cinta sang suami Dengan Shanas terjadi Sejak bulan Juli tahun 2022 Termasuk saat dirinya tengah hamil Buah cintanya dengan Randy Pasca ramai kabar mendua itu Dan dirinya menjadi sasaran Hujatan luar ganet Shanas pun akhirnya Memberanikan diri untuk muncul Dan mengurai permintaan maaf Selepas itu Shanas pun kembali terlihat Mesra dengan sang suami Momen-momen itu bukan pada saat Aku fase-fase ngecekin handphone Jadi memang Dikasih lihat sama Tuhan Hancur Hancur-hancur Tadi gemar tattoo Tadi itu tattoo cewek itu Iya Bukan tattoo kamu Bukan Karena dia mengakui Dia namanya rumah tangga ya Pasti kadang pasang surut Kadang happy Kadang sedih Merantem Tapi disini gue gak mau Terus-terusan lain orang Jadi lebih baik gue berkaca Prospeksi diri Menariknya di tengah sorotan Yang kembali menyasar keluarga Dan juga dirinya Rafi Ahmad justru Yakin Jika semua badai yang datang Menghantamnya akan segera berlalu Terbaru Rafi bahkan mengupload Foto Rafathar Dengan caption Menyentuk Rafi juga mengingatkan Putra sulungnya itu Terkait tiga perkara Di dunia yang tak pernah putus Yaitu sedekah jariah Ilmu yang bermanfaat Serta doa Anak yang soleh Sontak Postingan itu Langsung menuai Dukungan dan doa Dari netizen Gimana tangkapan Rafi Tangkapannya sedikit aja Padai pasti berlalu Ada hujatan Ada sanjungan Itu semua Terus berdatangan Tapi melihat sosok Rafi Yang ya memang Rafi adanya Di rumah gitu Dan dia kalau saya lihat Seorang ayah yang betul-betul Menyayangi anaknya sekali Terima kasih telah menonton